Siapa yang mempunyai kendala itu motor ngempos di gas bagian tengah ya Bagian tengah dan bagian atas Jadi ketika di gas pol ataupun di gas sekaligus motor ngerengkog ya Nah cek, kita cek pakai scanner ya untuk bukaan TPS-nya Lihat berapa derajat dari 0 sampai 70, nggak ada ya Ini lihat, ajol-ajolan kayak gitu Padahal saya gas-gas ini, lihat tuh Nah yang saya tunjukin tuh Itu angkanya disitu harusnya kelihatan Nah itu masalahnya di bagian sensor max ya Jadi TPS-nya rusak Dan kalau di bagian tengah ini kita nggak bisa akalin ya Kalau misalkan cuma di ujung aja bisa kita ganjal Bisa kita akali pakai kawat Ataupun pakai selang Ataupun digusar-geser bisa Tapi kalau di tengah ini susah ya Jadi wajib kita ganti kalau mau enak ya Dari tarikan awal sampai akhir ujung itu enak Tapi kalau ini mah Tarikan awal enak, tengah nggak ada Ada lagi, kemudian atas nggak ngisi ya Nah makanya kita ganti ya Satu part ini lumayan harganya ya Sediain aja 230-250 ribu ma ya Untuk beli max seperti ini nih Karena kebiasaannya sering banget terjadi di motor seperti ini Sonic, CBR, GTR, Sube, CB150R itu sering banget itu Karena sensor maxnya saya sudah ganti berkali-kali ya Kalau yang masih bisa diakalin saya akalin Kalau nggak bisa diakalin ya mau gimana lagi Masa saya harus tapak dulu ya Nah kalau udah siap dana baru bisa diganti Kalau misalkan belum siap dana mah Udah nabung aja dulu Karena ini motor nggak bakalan mogok juga sih Cuman nggak enak tarikan gas aja Nggak ngisi gitu RPM-nya Nah jadi RPM-nya balik lagi kayak ngempos Nah oke langsung kita rakit dan rakitnya mudah sekali cukup pakai obeng Tinggal buka kapar aja ya Nah kalau pakai obeng mah mudah Nah ini bautnya lesot lagi Nah kalau lesot mah gampang Nah oke kencengin secukupnya dan orinya harus dipasang ya Nah jadi mudah banget cara pasangnya mudah Nah sekarang tinggal kita cek ya Oke kita cek Meskipun nggak pakai scanner nggak apa-apa Ada kerasa ya Kalau ngempos Kalau ditarik gas ngempos Berarti tuh sensor max-nya udah tinggal diganti Kalau pakai ini kan kita bisa mengetahui Berapa derajatnya di RPM mana gitu Bisa lihat dari grafik Bisa juga lihat dari angka ini Tergantung kita mau lihat grafik bisa Lihat angka juga bisa Nah sekarang kita mah lihat angka yang babari Nah kita gas-gas tuh Udah nyampe ya Mentok 75-76 tuh Itu RPM tinggi ngisi tuh Kalau misalkan cuma 50 Langsung ke 0 itu RPM tinggi Nggak ngisi ya Jadi atasnya nggak ngisi Kalau misalkan di tengah ya sama Kalau tengahnya hilang ya hilang RPMnya Nah sambil kita sembari riset ya Nah jadi untuk teman-teman yang mengalami kasus yang sama Mudah banget ya Kalau ngempos RPM tengah, RPM tinggi Bisa lakukan cara ini Cukup di rumah juga bisa tinggal beli alat saja Terima kasih